Kalau saya boleh jujur ya, bahwa kami, IKPI, yang konsum di minyak goreng nih, itu pun belum pernah diajak bicara sama sekali oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian soal si Mirah. Kami justru mendapatkan informasi si Mirah ini dari distributor D1 yang kami bantu mengakseskan ke pasar-pasar kami, anggota-anggota kami di seluruh Indonesia. Ini justru informasinya tidak dari kementerian, justru informasinya dari distributor pertama. Walaupun dari awal kami sudah sampaikan ke pemerintah, termasuk evaluasi kebijakan yang terus digonta-ganti itu, kami meminta kepada pemerintah untuk meniadakan D2. Artinya memastikan bahwa distributor satu itu bisa langsung masuk ke pasar-pasar. Kalau perlu dari pabrik langsung ke pasar. Tidak perlu masuk ke distributor satu, ke distributor dua, masuk agen, dan seterusnya. Justru ini mempersulit pedagang dan menambah biaya karena rantai pasoknya tinggi, maka akan menambah harga itu semakin tinggi. Tetapi kalau dari pasar, dari pabrik ya, dari produsen langsung ke pasar melalui distributor satu, distributor tunggal, menurut kami ini akan menekan biaya operasional jejaring rantai pasok. Memangkas rantai pasok. Dan ini sangat efektif untuk mendekati harga ejaran tertinggi. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, masih lewat agen, masih lewat distributor dua, ini menurut kami justru akan menggelombongkan harga dan semakin tinggi. Nah, kami berharap agar pemerintah dengan kebijakan sinirah dua, ini mampu menjelaskan kepada pedagang, okelah tidak kepada kami. Tetapi paling tidak harus ada sosialisasi yang langsung dilakukan oleh mereka kepada pedagang-pedagang di seluruh Indonesia. Agar mereka paham bagaimana mengisinya, bagaimana cara memesannya, bagaimana mengeksekusinya, kalau itu tidak dilakukan, pasti akan ada pihak kedua atau pihak ketiga untuk melakukan distribusi sampai ke pasar-pasar. Karena kami tahu bahwa faktanya produsen atau distributor satu itu tidak bisa langsung mengakses ke pedagang. Tidak bisa, harus lewat kami. Dan itu sudah kami lakukan, kami membantu membuka akses itu ke pasar-pasar di seluruh Indonesia. Walaupun belum begitu efektif, karena jangkauannya, persaratannya, apa namanya, keterbatasan modal mereka, BUMN. BUMN juga punya keterbatasan modal, itu juga menjadi persoalan-persoalan tersendiri sampai ke pasar. Maka sosialisasi, penguatan produksi, pemangkasan rantai distribusi, itu menjadi penting untuk saat ini, agar tidak ada via-via tambahan untuk melakukan distribusi sampai ke pasar-pasar. Itu Mbak Sita. Baik. Pak Abdullah, lalu selain potensi kenaikan harga minyak goreng di pasaran, apa saja tantangan yang dihadapi, khususnya bagi pedagang pasar setelah penyetopan subsini ini, Mbak? Tantangannya banyak sekali ya, karena minyak goreng ini kan, kita sudah mengalami persoalan ini kan cukup lama ya, mulai dari minyak goreng curang, minyak goreng kemasan, minyak goreng kemasan di stop HET-nya, ternyata, apa namanya, ternyata barangnya banyak, harganya tinggi, dan seterusnya, itu membuat kami semakin pupus gitu, walaupun terus kami pacu untuk tetap semangat, tetapi kok semakin lama, semakin kesini, seakan-akan semakin mempersulit kondisi pedagang gitu, dengan pola katakanlah kebijakan HET, HET dicabut, ada stop export, sehingga banyak hal yang uji coba-uji coba itu, maka ini menjadi catatan kita sebenarnya, tidak hanya di komoditas minyak goreng, tidak hanya di bawang putih, tidak hanya di gula, yang saat ini mengalami persoalan-persoalan, bawang merah, termasuk cabai-cabai yang mengalami persoalan-persoalan, secara terus-menerus, kami berharap agar pemerintah, mempersiapkan regulasi, yang melibatkan semua pihak, termasuk kami, dari hulu sampai hilir, dari petani sampai ke pedagang, terima kasih telah menonton!